Selamat pagi saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Jumat 25 Oktober 2024 Hari Biasa, Pekan Biasa, yang ke-29 Bacaan dari Injil Lukas 12 ayat 54 sampai dengan 59 Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Dalam perikup bacaan Injil pada hari ini Yesus menegur orang banyak karena mereka bisa membaca tanda-tanda alam Seperti cuaca Tetapi tidak mampu memahami tanda-tanda zaman yang menunjukkan kehadiran Allah Yesus mengajak kita untuk tidak hanya peka terhadap hal-hal duniawi Tetapi juga terhadap hal-hal rohani yang lebih penting Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Yesus juga berbicara tentang pentingnya mendamaikan diri dengan sesama sebelum terlambat Seperti ketika seorang harus menyelesaikan masalah dengan lawatnya sebelum dibawa ke pengadilan Ini adalah sebuah peringatan agar kita segera bertobat Dan memperbaiki relasi yang lain dengan Tuhan dengan sesama Karena kita tahu bahwa kapan waktunya penghakiman akan datang Saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Maka poin refleksi yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini Apakah saya sudah peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup saya Yang kedua adalah apakah saya atau Anda ada hubungan yang perlu saya perbaiki sebelum terlambat Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Injil hari ini tentunya mengajak kita semua dan sekaligus mengingatkan kita untuk hidup dengan peka Atau kepekaan terhadap hidup rohani Dan mengambil langkah untuk mendamaikan diri dengan sesama dengan Tuhan Karena waktu kita terbatas Semoga demikian